Bercanda tapi santai, santai dong! Aku maha, aku maha, Pak Maulana, aku maha, aku maha, aku maha. Nyapu gue, eh, tak. Menang dah, haa, benar, haa, benar, haa. Nyak, nyak. Tekudu, Pak, tekudu orang bata, pengacara Sunda, gak bisa. Iya, Pak, mahas, Pak. Aku mau ngasih bikisan bunga dari klien Bapak. Dari klien saya? Iya. Kenapnya mawar hitam, serem banget ini. Nah, aku mau ngasih info nih, Pak. Klien Bapak yang bernama Ari itu harus dilaring ke rumah sakit. Hah, karena dia kena serangan jantung, Pak. Ya, oh. Iya, iya. Gak nyesel deh pake Asura jadi pengacara responnya cepat, pengemasannya ringkas, bakal pake lagi kalau ada kasus recommended. Ini kayak di belanja online, ya? Pak Ari belanjakan ke rumah sakit. Iya, Pak. Tadi malam. Serangan jantung? Iya. Tapi gak diserang balik sama dia, Pak. Wah. Mungkin pemain tengahnya bukan Hari Hondo. Ya, baik-baik kalau begitu nanti saya akan tanyakan kabarnya bagaimana. Tapi masih baik-baik saja, kan? Wah, saya kurang tahu, Pak. Di rumah sakit mana? Di rumah sakit kemarin. Rumah sakit kemarin tuh udah asem dong. Iya, 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 iya. Yaudah, Pak. Nanti saya telepon. Iya. Rumah sakit. Halo, RSUD Tarakan. Ada pasien bernama Ari gak disitu? Iya, Ari. Bukan Ari Daging, bukan. Ari Wibowo. Semalam baru saja masuk. UGM. Eh, apa dah? Iya, itu UGD. Oke. Gak ada. Iya, oke, makasih. Rumah sakit umum perwoceng. Gak ada rumah sakitnya itu merk obat ya? Oke, sorry. Misi, Pak. Mau minum apa, Pak? Iya, Pak. Kopi, biasa kopi. Kopi, pahit. Berarti berhasil ya. Kenapa? Aku ini klienmu. Aku Ari. Hah? Yang dibilang sakit. Pak Ari. Iya, ini aku. Coba buka wiknya. Hah? Oke. Pak Ari katanya sakit. Masuk rumah sakit. Itu kan cuma Sanibara aja. Oh, duduk-duduk sini. Sebetulnya... Ada apa, Pak? Sebetulnya saya sehat. Bapak sehat-sehat ini? Tapi saya mau ngetes anak-anak saya. Kenapa, anak-anak? Saya pengen tahu mereka itu akan bagaimana menghadapi aku saat aku sudah meninggal. Dengan sesama mereka, dengan harta. Aku pengen tes mereka. Jadi tolong kamu jaga. Ya. Dan kamu ikutin permainan ini. Ya. Jadi Bapak mau pura-pura jadi OB di sini? Ya. Aduh, saya ngenap. Anggap aja saya OB. Ya. Saya ngenap diudurnya, Pak. Tadi berhasil kan, buktinya saya tanya mau minum apa. Ya sudah. Ya. Jadi Bapak pura-pura jadi OB. Ya. Kita akan ber-acting senatural mungkin ketika anak-anak Bapak datang. Ya. Siap. Saya ngapain sekarang? Beli saya nasi padang, paru, dua, sama tunjang. Ya. Ya. Aku jadi OB. Ya, ya, ya. Ya, Pak. Mereka sudah mau datang? Ya. Nanti Bapak ketika mereka datang. Saya lagi bersih-bersih atau apa ya? Ya, ya. Nanti Bapak ke belakang aja dulu. Ya. Ambil peralatan bersih-bersihnya. Nanti pas mereka datang, Bapak masuk lagi. Oke. Mohon maaf nih, Pak. Kalau saya nyuruh-nyuruh. Ya. Gapapa. Sama juga acting senatural. 200 ya. Sip. Iya, iya. Orang kaya suka ada-ada aja. Mau datang. Oh iya, iya. Terus. Ngetok pitu bukan meja. Ngetok pitu. Dari dari yang namanya Pak Surya mana ada, Kak? Saya? Saya sendiri, Pak. Eh, Ibu. Maaf. Ini kenapa ada Lenny Krapits disini? Hehehe. 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 Pak Surya. Iya, Pak. Anda itu pengacara Bapak kami kan? Iya. Betul. Sini duduk. Eh, Bapak Ari kan? Iya. Duduk. Sebentar. Bapak, celananya kedodoran begitu. Bapak pernah pengacara gak sih? Hehehe. Hehehe. Kita mau membicarakan hal penting, Pak. Ada apa nih? Kalau boleh tahu? Eh, ini dokumen yang tadi Bapak minta ya. Saya tahu di situ ya, Pak. Mas, Mas. Bi, urusin aja. Mas, Mas, Mas. Itu OB kan? Ya, ini OB. Iya, Bu. Mas, Mas. Mas kita minum dong. Kita dari jauh nih. Ya, Bu. Mau minum apa? Ya terserah apa aja yang ada keluarin aja, Pak. Iya, Mas. Ah. Iya, Mas. Ah. Mau minum apa? Ah. Ah. Ada kopi gak? Ada. Ada, ada. Di kopi ya. Panas atau dingin? Eh, eh, dingin. Gue kira gak ngerti skrip nih Bocah. Ibu juga kopi dingin juga. Ibu kopi dingin. Iya, boleh, boleh, boleh. Bapak seperti biasa. Kopi Fahit gak pakai gula. Iya, betul. Iya. Terima kasih, Mas. OB baru. Balik lagi ke permasalahan tadi. Pak. Langsung ada 2 poin de. 2 poin, 2 poin. Ya, 2 poin. Pak. Karena saya sudah mikirin ini kita bakalan dapat harta yang banyak. Warisah. Bapak kami menderita serangan jantung. Dan didiagnosa oleh dokter, hitungannya ya paling sekitar 3. 3 hari lagi? 3, 2, 1. 1. Pak, saya mau tanya. Hmm? Saya mau tanya serius sama bapak. Ya. Bapak cincinnya banyak banget mau nyayangin ayah rojak. Aku gimana, saya lihat. Pak cepet deh pak. Iya. Kita pengen semuanya nih, urusannya cepet beres deh. Gak masalahnya gini, kalau warisan itu kan bisa diatur. Saya minta rumah yang di Pondok Indah jadi milik saya. Rumah yang di Pondok Indah? Pondok Indah. Mohon maaf pak, yang di Pondok Indah itu kios. Bukan semua pak. Harta. Saya buka paknya dulu ya. Pak Ari. Tapi ini sebelum bukannya apa-apa ya. Karena... Ini teh karena si bapaknya kan belum meninggal. Kemarin sih emang ngomong pas lagi makan enak. Ya ampun makanan enak banget pengen meninggal. Dia bilang gitu. Itu mana ya. Tapi kan banyak. Itu selegram. Itu selegram. Itu selegram. Bener. Tapi kan emang belum meninggal. Jadi Pak Mali gitu pak. Kalau memang... Udah lah bapak gak tau apa-apa. Kamu tuh siapa ngatur-ngatur kita? Saya tadi pengacaranya bapak. Saya tadi percayakan sama semua hartanya bapak. Untuk nanti membagikannya secara adil ketika bapak sudah tidak ada. Dari tadi teh terus teh terus. Mana kopinya? Ini Pak Wendy kan ya. Ya saya Wendy. Anak kedua ya. Betul. Saya minta buat sidik jarinya dulu. Boleh? Kelingking. Emang bisa disitu? Nah. Untuk yang Ibu Ayu. Sorry ya. Gue telat. Dari Polsek. Ngapain? 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 Ngapain bapak? Gurus dia nyongkel sepion. Nyongkel sepion. Kamu jatuh kak? Nyongkel sepion. Kenarin ini adik aku. Ini Pak Lawyer ini adik saya. Kak ini siapa? Yang fotografer itu. Pacar. Kamu fotografer? Mantes. Aku cerita ke adik-adik aku. Ini Pak yang tadi kakak cerita. Ini yang fotografer aku sayang banget sama dia. Getirah. Aku�-urum. Masih terima kasih. Terima kasih.